Baik, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekarang kita masuk ke materi lingkaran dalam dan luar segitiga Gimana maksudnya? Nah, lingkaran dalam segitiga berarti lingkarannya berada di dalam segitiga Di dalam segitiga Di mana, perhatikan B ke C Itu kan sama dengan B ke C Itu berada di hadapan sudutnya si A Sudut A berhadapan pada sudut A Nah, itu kita simpulkan dengan A kecil Nah, kemudian apa lagi? A ke B A ke B itu berhadapan dengan sudut apa? Yaitu berhadapan dengan sudut C Berarti simpulkan dengan C kecil Kemudian A ke C berhadapan dengan sudut apa? Berhadapan pada sudut B Berarti di sini B kecil A ke C itu yaitu B kecil Nah, rumus jari-jari lingkaran dalam Rumus jari-jari lingkaran dalam yaitu R sama dengan L per S L per S itu apa? L itu apa? Yaitu L itu luas Luas segitiga Luas segitiga Dan S itu apa? S itu yaitu setengah keliling segitiga Nah, dimana A setengah keliling segitiganya itu Setengah ditambah A Yang ini kan A Terus Karena dia keliling berarti mengelilingi Ditambah B Terus ditambah C Karena S ini setengah Keliling segitiga berarti Kita kali dengan setengah Nah, kemudian Kalau kita jabarkan Rumusnya berarti R sama dengan akar S Dikali S kurang A Dikali S kurang B Dikali S kurang C per S Gitu ya Nah, sekarang perhatikan Untuk mencari AF 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 itu berarti sama dengan AE AF sama dengan AE Nah, dekat dengan sudut A Berarti rumusnya S dikurang A Gitu Nah, sekarang BF BF ini sama dengan BD ukurannya BF sama dengan BD ukurannya Berada dekat dengan sudut B Ya kan BF BF BD Berada dekat dengan sudut B Berarti rumusnya yaitu S kurang B Gimana kalau CD CD ini CD ini sama ukurannya dengan CE CD sama dengan CE CD sama dengan CE Berarti berada pada sudut C Maka rumusnya yaitu S kurang C Nah, lanjut Kita lanjut ke contoh Diketahui Lingkaran dalam segitiga Ini AB nya 12 AB nya 12 AB ini Sisi yang berada Berhadapan dengan sudut C Berarti kita kasih Simbol C Terus AC AC ini berada Berhadapan dengan sudut apa? Sudut B Berarti kita kasih Simbol B kecil Kemudian CD Eh, CB 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 ini berhadapan dengan sudut apa? Yaitu sudut A Berarti kita kasih Simbol A kecil Nah, yang ditanya apa? Panjang jari-jari Lingkaran dalam Terus Panjang AF Panjang BD Dan juga panjang CE Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah Kita cari terlebih dahulu S nya S nya tadi apa? Yaitu setengah Keliling segi 3 Dimana kalau kelilingnya kita lewatin A A nya kita lewatin B nya kita lewatin Terus C nya kita lewatin Berarti setengah dikali A Ditambah B Ditambah C A nya berapa? 12 Ditambah B nya berapa? 15 Terus C nya Maaf, kebalik ini A nya tadi berapa? A nya 15 Terus B nya berapa? B nya 9 Terus C nya 12 Harus sesuai ya Gak apa-apa Walaupun kebalik Ini hasilnya tetap sama Ketika ditambahkan Yaitu hasilnya 36 Lalu dibagi dengan 2 Hasilnya 18 cm Nah, kalau sudah dapat Kalau sudah dapat S nya Atau setengah keliling Segitiganya Maka kita bisa masukkan S nya Ini ke dalam rumus Yaitu rumus Panjang jari-jari lingkaran dalam R sama dengan L per S Luas per S Luasnya tadi rumusnya Akar S dikurang S kurang A Maaf, akar S dikali S kurang A Dikali S kurang B Dikali S kurang C per S Nah, S nya kita masukkan S nya kita semua Yang ada S nya kita ganti Dengan angka 18 Kemudian Yang ada A nya Kita ganti dengan 15 Yang ada B nya kita ganti Dengan 9 Dan yang ada C nya Kita ganti 12 Nah, sekarang hasilnya Akar R sama dengan akar 18 Dikali 9 Dikali 3 Dikali 6 Per 18 Per 18 Kemudian 18 nya ini Dijabarkan 18 itu 2 Dikali 9 Dijabarkan Kemudian Sudah ya Kemudian kita lihat Kita kalikan 2 x 3 2 x 3 berapa? 6 Artinya 6 nya ada 2 Kalau 6 nya ada 2 Kita tuliskan 6 pangkat 2 Ya kan? 6 pangkat 2 9 nya juga ada 2 nih Berarti 9 pangkat 2 Per 18 Akar 6 pangkat 2 Dikali 9 Pangkat 2 Per 18 Nah, perhatikan disini Disini kan pangkat 2 nih Pangkat 2 ketemu sama akar Maka akarnya hilang Sisanya 6 Akar sama pangkat 2 nya hilang Maka sisanya 6 Dikali 9 Per 18 Nah, kemudian 18 sama 9 nya ini disederhanakan 9 sama 18 Sisanya 2 Sisanya 2 Kemudian 6 sama 2 nya dibagi Sisanya 3 Maka R nya Atau jari-jari lingkaran dalamnya Yaitu 3 cm Nah, kemudian yang ditanya apa lagi? Panjang AF Sama panjang BD AF itu sama dengan AF itu sama dengan AE Ya kan? AF itu sama dengan AB AE Maaf Maka Dekat dengan sudut apa? Sudut A Berarti rumusnya S dikurang A S kurang A berapa? 18 kurang 15 Yaitu 3 cm Sekarang yang ditanya BD BD itu Sama dengan BF Dekat dengan sudut apa? Sudut B Kita lihat sudutnya Sudut B Maka rumusnya kita kurangi Kita kurangi S kurang dengan B B nya berapa? Yaitu 9 cm 18 kurang 9 cm Berarti 9 cm Berarti 9 cm Nah sekarang yang ditanya C E C E E itu dekat dengan apa? C E E itu sama ukurannya dengan C D Maaf C E sama ukurannya dengan C D Berarti kita lihat berada di sudut C Berada dekat dengan sudut C Berarti S dikurang C Yaitu 18 dikurang dengan 12 cm Maka C E nya Yaitu 6 cm Nah sekarang kita lanjut ke Lingkaran luar segi 3 Artinya lingkarannya ini Berada di luar segi 3 Gitu ya Dimana rumusnya? Dimana rumusnya itu A x B x C Per 4 L 4 kali luas A nya yang mana? Yaitu B C Ya kan? B C yaitu yang menghadap sudut A Kemudian B nya yang mana? A C Yang menghadap sudut B A B nya yang mana? Eh C nya yang mana? Yaitu A B Yang menghadap sudut C Yang menghadap sudut C Gitu ya Jadi Sama Rumus luasnya yaitu Akar S Dikali S kurang A Dikali S kurang B Dikali S kurang C Dimana S itu Yaitu setengah keliling segi 3 Setengah dikali A Ditambah B Dikali E Ditambah C Maka ketika di jebarkan R Sama dengan A kali B kali C Per 4 Kali S Kali akar S Dikali S kurang A Kali S kurang B Dikali S kurang C Kita masuk ke rumus Diketahui Panjang sisi-sisi sebuah segi 3 Adalah 13 cm 14 cm Dan 15 cm Hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar Segi 3 tersebut Berarti pakai rumus yang tadi ya R sama dengan A B C Per 4 kali L Atau 4 kali luas Nah A nya kita misalkan 13 B nya 14 C nya 15 Kita masukkan ke rumus S Atau setengah keliling segi 3 Yaitu setengah dikali A Tambah B Ditambah C A nya 13 Masukin ke rumusnya B nya 14 C nya 15 Masukin ke rumusnya Lanjut Berarti ketika ditambahkan 13 tambah 14 Tambah 15 Yaitu 42 Dibagi langsung Dengan angka 2 Hasilnya 21 Nah Langsung Ketika sudah dapat S Masukkan ke rumusnya Kan A B C nya Sudah diketahui S nya tinggal langsung Masukin ke dalam rumus R sama dengan A kali B Kali C Per 4 Dikali S S nya 21 Ganti Terus S kurang A Berarti 21 Kurang 13 S kurang B 21 Kurang 14 S kurang C Berarti 21 Kurang 15 Nah Kemudian 21 Langsung Dioperasikan 21 Kurang 13 8 21 Kurang 14 7 21 Kurang 15 6 Kemudian Dijabarkan 21 ini dijabarkan menjadi 3 kali 7 Lalu 8 ini dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 Atau 2 pangkat 3 Kemudian 6 ini dijabarkan Jadi 2 kali 3 Nah Perhatikan 3 nya ada berapa Di sini ada 2 Jadi bisa dituliskan 3 pangkat 2 Ya kan Kemudian 7 nya di sini ada 2 Bisa dituliskan 7 pangkat 2 Terus 2 pangkat 2 nya ada 4 Berarti 2 pangkat 2 2 pangkat 2 nya Yang ini 2 pangkat 2 Yang ini 2 pangkat 2 Dituliskan Kemudian Yang ini juga 2 pangkat 2 Dituliskan Nah Seperti yang tadi Akar ketemu pangkat 2 Maka Akarnya Hilang Dan juga pangkat 2 nya hilang Maka 13 Dikali 14 Dikali 15 Per Sisanya yang tadi 4 Dikali 3 Dikali 7 Dikali 2 Dikali 2 Nah 14 ini Dibagi 7 Sisanya 2 15 dibagi 3 Sisanya 5 Kemudian dikalikan Sisanya ya 13 Dikali dengan 5 Per 4 Dikali 2 Sama dengan 65 Per 8 Sama dengan Diubah ke dalam pecahan campuran Hasilnya 8 Per 8 1 1 Per 8 cm Jadi Jari-jarinya 8 1 Per 8 cm 1 Per 8 cm Baik Buci kita cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Sampai jumpa di